Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Nyawa itu adalah merupakan anugerah dari Allah SWT Yang sentiasa dijaga dan dilindungi di dalam Islam Sehingga tidak ada satupun agama yang menaruh perhatian besar Dan juga penjagaan yang sangat sungguh luar biasa terhadap nyawa umat manusia Melebihi daripada perhatian dan penjagaan yang dilakukan oleh agama Islam Bahkan Allah SWT telah menetapkan bahwasannya Pembunuhan terhadap nyawa seorang yang tak berdosa Itu sama dengan menghilangkan seluruh nyawa umat manusia yang ada di muka bumi ini Bukan cuma pembunuhan yang berdosa Tetapi membahayakan kehidupan umat manusia Menyusahkan kehidupan mereka Juga mendapatkan ancaman dan kecaman yang sangat keras Akan memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT Bahkan Saking berharganya nyawa di dalam Islam Maka sesungguhnya dikatakan bahwa hancurnya dunia ini Itu justru lebih ringan di sisi Allah SWT Ketimbang daripada hilangnya nyawa seorang muslim tanpa hak Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW mengutuk keras, mengecam keras tindakan pembunuhan Bahkan memberikan sanksi dan peringatan yang sangat tegas Bagi para perlaku tindakan pembunuhan Ada minimal lima hal yang disebutkan Dan yang diketapkan oleh Allah SWT bagi para perlaku pembunuhan Yang pertama, para perlaku itu dinilai telah melakukan tindakan dosa besar Karena telah menghilangkan nyawa seorang yang tak berdosa tanpa hak Bahkan baginda Rasulullah SAW juga mengatakan Maksudnya menghilangkan nyawa seorang mu'min tanpa hak Itu telah merupakan tindakan perbuatan orang-orang kafir Kemudian yang kedua, bagi para perlaku telah disediakan oleh Allah SWT Dan mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya Kemudian yang ketiga adalah bahwasannya Ketika para perlaku itu cuma sendirian Atau mereka melakukan tindakan pembunuhan itu secara berjamaah Secara beramai-ramai Maka hukuman diantara mereka pun akan sama dasarnya Sama ngerinya yang akan diberikan oleh Allah SWT Kemudian yang keempat, mereka nanti akan dituntut oleh para korban Di yaumil akhir ketika bertemu dengan Allah SWT Atas terserah apa? Para pembunuh itu menghilangkan nyawa para korban Kemudian yang kelima yang lebih dahsyat lagi Ketika para pembunuh itu justru bergembira Merasa senang ketika mereka telah menyelesaikan tugas Membunuh nyawa yang tak berdosa Maka sesungguh Allah SWT tidak akan menerima taubatnya Dan Allah SWT tidak akan memberikan ampunan Terhadap dosa-dosa yang telah ia lakukan Dalam sebuah hari Rasulullah SAW mengatakan Siapa saja yang membunuh seorang mu'min Kemudian yang bergembira Dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan Maka Allah SWT justru tidak akan menerima taubatnya Dan tidak akan menerima tegusannya Para pemirsa diri yang dimuliakan adalah Allah Karena itulah di dalam Islam Diberikan saksi yang sangat tegas Saksi yang sangat keras Bagi para pelaku tindakan pembunuhan Dengan secara sengaja Yaitu dengan cara dikisos Kisos ini bertujuan adalah Untuk memberikan keadilan Bagi para keluarga korban Kemudian yang kedua Untuk menimbulkan efek cerah Agar tidak terjadi Kejahatan yang serupa di belakang hari Nah para pemirsa diri yang dimuliakan oleh Allah SWT Beginilah gambaran Betapa mulianya Betapa syariah Islam itu sangat Memuliakan Dan juga melindunginya umat manusia Oleh karena itulah Dalam catatan sejarah Ketika negara Islam itu masih bertiri Mulai dari zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW Kemudian didirikan para berapa ur-rasid Dan khalifah-khalifah Setelah mereka itu Maka sesungguhnya Kau muslimin Senantiasa mendapatkan perlindungan Yang sungguh sangat luar biasa Dari negara-negara Islam Bahkan Tak setetespun Darah umat Islam yang tercecar Tak setetespun Darah umat Islam ini Yang jatuh Melainkan disana Nanti mereka akan mendapatkan pembelaan Mereka akan mendapatkan perlindungan Dari negara Islam Pada ketika itu Tapi itu semua Saudara kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah Tidak kita dapatkan Dalam sistem saat sekarang ini Kecuali dalam sistem Islam Oleh karena itu Kita harus menjadi pejuang Kita berjuang Untuk meninggalkan Agama Allah SWT ini Cara kapal dalam kehidupan Baik dalam kehidupan Individu kita Keluarga kita Masyarakat kita Bahkan kehidupan Berbangsa dan bernegara Karena dengan demikianlah Kita akan merasa nyaman Merasa aman Merasa damai Merasa tentram Dan memperoleh kebaikan Baik di dunia ini Maupun di Para pemirsa Dengan dimuliakan oleh Allah Nilai yang dapat Dan saya sampaikan Semoga ini Berempat lagi Kita semua Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih